Halo saudari-saudara yang dikasih Tuhan Terus kita rayakan anugerah kehidupan ya Anda melihat saya ada di mana Di semacam gudang ya Nih 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 Tapi sebenarnya bukan gudang ini adalah Bagian dari warung yang besar Bukan Indomaret atau Alfamaret Tetapi warung Itu sepeda saya kelihatan di luar Ini ada di tepi jalan Warungnya adalah ini Yeee Mas Yoh Mas Yoh Mas Yoh Lisa Oke Mas Yoh dan Lisa Ini yang mengelola ya Warung ini ya Warung lihat Warung gede ini sama ini loh Nah Saya akan Banyak bertanya Dengan seseorang yang merintis warung ini Namanya Pak Bagio Halo Pak Bagio Halo Romo Berkata lo Berkata lo Pak Bagio Iya Panjenengan itu di warung Gedewe Iya Romo Kawit kapan? Sejak kapan? Bahasa Indonesia? 12 Mei 12 Mei 1988 Oh tahun 1988 Bahkan apa 12 Mei kenapa? Iya Kenaikan Tuhan itu Wah gila Saya meraih-meraih Kenaikan Tuhan itu Keren loh Penanda warung ini berdiri adalah Kenaikan Tuhan Dan disinkronkan dengan kejawen Oh kenapa? Orang tua Moro Tua saya itu Mencarikan hari 12 Mei itu Kok gaduh sama Kenaikan Tuhan Nah ini Tapi kenapa kejawenya Dimana itu? Kan orang tua Jawa itu kan Kalau buat sesuatu-satu Kan harus cari Jawa Itu harinya Pas kemis Sopah itu Pas 12 Mei itu Oh oke Pas kenaikan Tuhan Dimaknai apa Kenaikan Tuhan Dengan tutulan ini? Ya saya pas raja Waktu itu Tuhan Karena belum tahu Bagaimana nantinya Seperti apa Saya masih ke gereja Santu Yang terhasil itu Masih bangunan lama Yang duduknya di Emperan itu Cuma ya sudah Biasa-biasa saja Kurang tahu Jadi apa Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Warungan Kita yang harus membisikkan BNP ke warungan Gini Saya pernah ke Bluder Peswarki Di Semen Di Mangdamel Warung Sisih Ler Dan Mangkirak Soyo Ngerboko Oh Bluder Peswarki Dari Semen Saya mencari Orang tua juga Karena Ini memang Jawa banget Soalnya Pak Bagyok Ini kan harus Mencari Sesuatu Betunjuk Betunjuk Dari orang Yang sudah Berpengalaman Itu Ngerboko Itu setelah Setelah Berkembang Ngerboko Itu bertumbuh Berkembang Jadi karyatuan Lewat Ya apa saja Bisa mengembangkan Dulu awalnya Kalau Kan Jalan Menyebut warung kecil Jualannya Apa dulu Jualannya Ya cuma Ya Lombok Sayuran Jual Sayuran Jual Oh Sayuran Basah ya Ya Bulot teh Sama Kebutuhan Hidup Hari-hari Oke Tahun 88 12 Mei 88 Wow Luar biasa Pak Bagyok Terus Panjangan merasa Bahwa Allah Bekerja Melalui Panjangan Untuk Mengelola Dan Menumbuhkan Warung Ini Panjangan Ngerasa Di Gusti Allah Sing Mak Karyo Tiap Saat Tiap Saat Ya Jadi Saya Kan Pernah Kecurian Yang Tahun 2011 Itu Saya Kanda Bisa Bisan Waktu Cucu Saya Lahir Tapi Kok Tuhan Ya Masih Memberi Seperti Ini Jadi Saya Pas Aja Kan Waktu Dulu Ya Si Pengurus Itu Ketor Semangatnya Pengurus Lingkungan Itu Jadi Dibangi Dengan Kegerejaan Jadi Pengurus Itu Dari Ketua Lingkungan Ketua Wilayah Itu Saya Lakoni Dengan Ikhlas Semampu Saya Seperti Saya Tidak Bisa Apa Pendidikan Semaya Itu Tidak Pinter Kalau Orang Jawa Tapi Tuhan Memakai Saya Untuk Bekerja Di Radang Tuhan Dalam Hati Semampu Saya Kibahannya Warung Hap Karya Tuhan Lewat Berkait Bisa Lewat Apapun Ketika Seseorang Mengabdi Tuhan Dengan Tulus Hati Dan Suka Cita Dan Panjenayan Merasakan Itu Di Sebelah Sana Ada Salib Di Depan Ada Salib Salib Di Warung Ayo Malah Kita Loh Panjenayan Orang khawatir Bahwa Masang Salib Usah Ini Menjur Yang Menghindari Selamat Salib Ini Percaya Yang Di Atas Selalu Percaya Itu Hati Kita Mungkin Keyakinan Kristus Harus Ditampilkan Dan Panjenayan Tidak Perlu Wigih Wigih Dan Menutup Diri Tidak Tidak Katolik Katolik Memang Katolik Dalam Gusti Warung Seperti Warung Merayai Dengan Ramah Dengan Semua Sepenuh hati Dan Kedujuran Dilan Dengan Tuhan Wah Luar Biasa Ya Seperti Ini Dan Panjenangan Puas Dengan Pertumbuhan Sampai Hari Ini Ya Sungguh Bahagia Dan Anak Saya Bisa Pulang Itu Semua Orang Bersyukur Bersyukur Ada yang Meneruskan Jadi Putranya Pak Bagia Itu Sebenarnya Semua Di Luar Kota Tetapi Kemudian Pak Bagia Itu Meminta Supaya Salah Seorang Pulang Untuk Mengelola Warung Yang Buat Ini Rok Waktu Covid Itu Kan Apa Itu Warung Bagia Mohon Maaf Faktor Umur Jam Buka Senin Terima Kasih Ini Waktu Anaknya Belum Datang Oh Hebat sekali Jadi Karena Yang Ngeladen Itu Pak Bagia Dan Ibu Kemudian Menuliskan Ini Ini Kenangan Covid Ya 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 Sudah Terkesan Seperti Ini Ya 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 Hebat Orang Tapi Ada Disiplin Jam Bukanya Ini Warung Covid Itu Malah Memberi Semangat Untuk Berdoa Oh Kenapa Itu Kalau 2 tahun Itu Doa Rosario Mempeng Sama Utinya Oke Tapi Sekarang Doanya Mempeng Eh Apa Yang Warung Saya Lari Saya Sempat Doa Itu Kadang-kadang Manusia Seperti Itu Kalau Doa Rosario Peristiwa Peristiwa Semuanya Tapi Sekarang Ya Sudah Doanya Pak Apa Yang Panjenan Merasa Bahwa Belum Tergayuh Belum Tercapai Dalam Hidup Panjenan Sekarang 64 64 Nah Apa Yang Kepanjenan Merasa Bahwa Aku Belum Sampai Apa Itu Tentang Kepuasan Batin Sudah Apa Yang Membuat Kepuasan Batin Itu Anak-anak Sudah Punya Pasangan Ini Soal Materi Tuhan Selalu Mencukupi Apalagi Masa Depan Kedepannya Memang Masih Tua Itu Juga Perjuangan Perjuangan Untuk Sangguh Kedepannya Ada Gudaan Aja Namanya Manusia Tidak Berlaku Pada Gudaan Selalu Datang Duk Uduan Itu Dimana Mana Ada Gudaan Soal Soal Kepuasan Sudah Puas Amin Amin Harus Berjuang Untuk Ngemong Anak Putu Iya Betul Puterannya Tiga 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 Apakah Panjangan Merasa Dengan Warungan Besar Ini Panjangan Merasa Berkati Berkati Iya Kenapa Gimana Panjangan Narik Dari Warungan Lalu Merkati Bagaimana Berkati Begitu Memberi Berkat Kepada Sesama Dan Berkati Berkati Setelah Berkati Berkati CSR Oh Panjangan Juga Menyisikan CSR Keren CSR Barang Iya Itu Menjadi Berkat Tetapi Profesional Melayani Pelanggan Sehingga Tidak Kecewa Karena Disini Tersedia Pelayanannya Ramah Ya kan Gump Gap Semadulur Semana Ya kan juga Pelayanan Itu kan Jadi berkat Kalau Warungan Itu Warungan Ya kan Tetapi Mana Yang Betul Wah Keren Ya Seperti Pokoknya Pasrah Ya Saya Ini Pak Oke Yuk Main Latar Bang Bidu Bidu Yuk Merano Yuk Nih Jualannya Itu Perno Perno Ya Loh Oke Nih Ya ini Bukan Supermarket Atau Minimarket Nah Pertanyaanku Pak Terakhir Banyak Di antara Kita Itu Yang Punya Usaha Warungan Kelontong Cili-cili Aneng Kampung Neng Perumahan Neng Kok Akes Sing Do Malah Tutup Alasan Ini Ini Merguna Minimarket Besar Yang Mengalahkan Pek Ya Memang Kalau memang Soal Persaingan Itu Adanya Juga Takut Tapi Kita Kan Punya Tuhan Yesus Oh Tidak Tapi Perlu Manajemen Perlu Apa Perumus Ini Harus Gimana Caranya Supaya Tetap Enjoy Dan Bisa Berjalan Parung Oh Manajemen Istilah Renoto Uang Keluar Masuk Blonjoni Kudu Pinter Harus Pinter Pinter Oke Dan Kalau Kita Sini Nanti Tuhan Memberi Oh Ya Ini Semangatnya Pak Bagio Kalau Kita Memberi Berbagi Tuhan Itu Akan Memberikan Lagi Kita Menjadi Saluran Berkat Ya Ini Yang Akhirnya Meneruskan Warung Pak Bagio Ini Mas Yoh Ini Mas Yoh Panyang Mantu Ya Dan Balisa Itu Nah Panjenen Wismakaryo Di Luar Kota Biasanya Pengen Terpisah Dan Makaryo Di Luar Kota Tetapi Ketika Bapak Ibu Mengendaki Kudur Pulang Untuk Meneruskan Warung Kok Panjenen Kerso Kok Panjenen Mau Pertimbangannya Pertimbangannya Bapak Ketika Ada Permintaan Dari Orang Tua Meneruskan Usaha Di Rumah Memang Menjadi Satu Pergulatan Batin Tiga Tahun Menimbang Sampai Akhirnya Kakung Nangis Tiap kali Telepon Nangis Terus Sampai Nembung Orang Tua Saya Di Sendang Oh Segitunya Iya Cuma Dalam Pergulatan Itu Kami berdua Akhirnya Merelakan Untuk mengorbankan Apa yang selama ini Kita berjual Di perantauan Rumah Kerjaan Ditinggal Akhirnya Kita berpikir Dan menjadi Wong Wono Kiri Dan Kita Pengen Ngopeni Orang Tua Sekaligus Dan Memang Bertumbuh Memberi Pengharapan Juga Ini Istri Mas Yuh Mbak Lisa Mbak Lisa Yang juga Dengan Mas Yuh Kemudian Pulang Untuk Meneruskan Warung Nah Biasanya Orang Muda Meneruskan Usaha Orang Tua Dengan Membarui Management Menata Sedemikian Rupa Computerize Digitalize 8 jenis Tetap Pada Posisi Warung Tapi Sini Siap Promo Tapi Dari Sempet Sempet Mau Sistum Sudah Siap Tetapi Oh Sini Pun Di Lombak Nata 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 Tetap Warung Nata 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 Tetap Warung Tetapi Panjenengan Merasa Akhirnya Berapa tahun Yang lalu Pulang Setahun Oh Baru setahun Tetapi Panjenen Tidak Menyesal Bahwa pulang Betul Ya Oh Oh Iya Oh Iya Pertimbangannya Pertama Karena orang tua Meminta pulang Tetapi Juga pulang Tidak Dengan Tangan Kosong Karena Ada Bisnis Yang Sedang Berjalan Putra Bintang Mbak Lisa Apa 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 Seanan Oh Seanan Iya 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 Dari Tuhan Oke Terima kasih Ya Mbak Lisa Ya Keren Keren Ini loh Warungnya Mbak Lisa dan Joe Oh ini yang HP HP ya Oh kamu fans ya ini jalan mana saya Mojo 77 Banaran Wonoboyo Wonogiri yakin jadi ini bukan jalan besar sekali bukan jalan yang rame ya jalan biasa lani tidak ada yang lewat ini jam setengah tujuh ya kan Hai nah belum tidak rame nah enggak ada lalu lintasnya loh ya tetapi lihatlah renes ini selalu ada orang keluar masuk warung ini untuk belanja yuk semangat untuk anda bayang warungan besar loh ini 700 meter dan hampir semua bangunan ya Pak ya untuk tokennya yang tadi gitu nih nih Halo besar gimana-mana barang hehehe sampai hai 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 selamat menikmati